Ceria dan penuh semangat, suasana itulah yang terlihat saat berlangsungnya kegiatan jambore anak di Balai Pertemuan Warga Kelurahan Sisir, Kota Batu. Ratusan anak diajak bermain dengan permainan yang populer pada zaman dahulu, yaitu ular tangga. Namun yang ini bukan permainan ular tangga biasa, melainkan ular tangga raksasa. Karena berukuran cukup besar, maka yang menjadi pionya adalah anak-anak sendiri. Mereka bergerak naik, turun, sesuai dengan jumlah angka yang mereka peroleh, usai melemparkan dadu. Ini hanyalah salah satu dari sekian permainan yang dilakukan dalam kegiatan jambore anak. Namun semua tujuannya sama, untuk melatih kekompakan, kebersamaan, dan menumbuhkan jiwa sosial pada diri anak. Acara ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, yang terutama itu untuk melatih tanggung jawab, kekompakan, dan yang pasti kita lebih mengetahui untuk permainan-permainan tradisional yang telah disediakan sama acara-acara kami, yaitu jambore anak ular tangga. Bukan hanya permainan saja, anak-anak juga diajari menjadi seorang pendongeng profesional. Pengajarnya adalah para pendongeng yang merupakan anggota komunitas kampung dongeng Malang Raya. Di sini, anak-anak diajari kiat-kiat menjadi seorang pendongeng, baik mendongeng dengan menggunakan media boneka, maupun mendongeng dengan menggunakan media gambar. Baik, mendongeng itu adalah cara termudah sebenarnya buat kita untuk mendekatkan diri kepada anak. Dan tentunya dengan mendongeng kita bisa menerapkan budi pekerja yang baik kepada anak-anak, dan meminimalisir pemakaian gadget yang sekarang ini sedang menjamu kepada anak-anak. Dan tentunya tidak harus dengan boneka, lewat apa saja mendongeng bisa kita lakukan. Bisa mendongeng itu luar biasa, tapi kalau kita tidak bisa melakukannya dan tidak terbiasa untuk mendongeng, itu akan diperlukan kita. Makanya kita harus kekering-kering, harus latihan terus untuk mendongeng demi kemajuan anak kita. Terima kasih. Diharapkan melalui kegiatan seperti ini, nantinya anak-anak tak lagi ketergantungan pada gadgetnya dan tidak pula melupakan permainan tradisional yang banyak memberi dampak positif pada diri anak-anak. Kedepannya, setelah mengikuti ajaran kampung ini, kami berharap adik-adik untuk bisa mengimplementasikan jika hidupan sehari-hari dengan lebih belajar memainkan secara bersama-sama. Dengan begitu, mereka akan berkait dengan teman-temannya, akan bisa berkait dengan siapapun dan tidak tergantung dengan gadget. Kegiatan Jambore Anak merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun di Kota Batu. Jambore Anak menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyalurkan linat dan bakat serta menjaga tali silaturahmi. Hasan Samsurya TV, Kota Batu Jambore Anak Jambore Anak